Bersambung... 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 Oke masih di WID Waktu Indonesia... Bersambung... Bersambung... Ada transportasi roda tiga yang berwarna biru... Atau berwarna merah, orange... Pasti getar... Apakah itu jawabannya? Buka... Salah... Hei... Kagu mau jawaban gue... Apa lo? Gue belum jawab aja udah kagum apalagi... Coba... Langsung dijawab ya... Iya... Atau masih mikir? Kalau masih mikir, pikir dulu aja... Pasti... Jalan... Jalan... Alat transportasi roda tiga yang berwarna biru... Atau berwarna merah, orange... Pasti... Jalan... Apakah itu jawabannya? No... Gita langsung buka... Gita langsung buka... Alat transportasi roda tiga yang berwarna biru... Atau berwarna merah, orange... Pasti... Nah... Dicat... Kalau gak dicat warnanya dari mana... Bener kan warnanya? Iya tapi masih di situ... Pak... Pelangi-pelangi alangkah indahmu... Merah kuning hijau di langit yang biru... Yang ngecat siapa? Kan ini lagi ngomongin... Yang ngecat siapa? Saya tanya... Ya... Sejak kapan pelangi beroda tiga? Kan tidak semua yang berwarna itu dicat... Bapak tau yang ngecat cabai siapa? Heee... Soalnya apa... Soalnya pak... Yang ngecat cabai... Alat transportasi... Anda pernah naik alat transportasi bentuknya cabai... Maksud saya... Anda melihat alat transportasi bentuknya pelangi... Memang Anda bidadari... Turun ke... Pelangi merasot... Kalau bidadari... Eh... Nih... Kalau bidadari kayak dia... Saya yakin... Joko Tarum sudah... Bunuh diri... Alat transportasi roda tiga... Yang berwarna biru atau berwarna merah... Orin pasti... Dicat... Kalau engga... Ornanya kayak besi... Yang ngecat... Dicat... Ini udah deket bar... Eh... Pak... Ini dicat ga? Duh... Dicat lah... Dicat... Anda ini setiap... Artinya... Setiap yang berwarna pasti dicat... Ini... Sekali lagi saya ingatkan... Jawaban yang muncul disitu... Bukan berarti semua harus itu... Itu adalah salah satu... Jadi berpikirnya harus dibalik... Jangan semua harus itu... Tapi... Apakah itu benar? Ketika... Transportasi roda tiga... Berwarna biru... Merah... Orin... Itu pasti dicat... Benar atau tidak? Pahami itu... Jangan... Tidak semua yang berwarna itu... Pasti dicat... Itu salah... Jawabannya adalah... Dicat... Rebutan... Rebutan... Baik... Soal terakhir... Siap-siap tangan di atas bel... Kita punya tujuh menurun... Ada enam kotak... Huruf K di kotak yang terakhir... Dan soalnya adalah... Yang menekan tombol terlebih dahulu... Saya kasih bonus lima... Sepuluh... Tapi kalau jawabannya salah... Dikurangi seratus lima puluh... Gak usah... Oh gak ada yang mau mencet dong pak... Bagi yang menekan tombol lawan... Dikurangi seratus... Silahkan du... Pertanyaannya... Sandal... Dari kayu... Yang sering dipakai orang zaman dulu... Biasanya... Tim... B terlebih dahulu... Dapat lima puluh... Kalau benar... Kalau salah kurangin pego... Ya... Kurangi seratus lima puluh... Enggak... Enggak main pecet-pecet aja... Ya elak... Gue belum mikir... Bapak gak kenceng... Dapat gocak... Dapat gocak... Peggo... Kurangi pego... Nol... Sendal dari kayu... Yang dipakai orang zaman dulu... Bu... Lapoek... Lapoek... Kan zaman dulu... Lapoek... Lapuk... Lapuk... Ejaan lama... Kita kunci... Tim B menjawab... Lapuk... Ejaan lama... Lapoek... Tim A silahkan... Keletok... 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 Baik... Keletok... Baik... Tim B menjawab... Lapoek... Tim A menjawab... Keletok... Keletok... Apakah salah satu jawaban itu benar... Atau... Bukan... Salah satunya yang benar... Sandal dari kayu... Yang sering dipakai orang zaman dulu... Biasanya... Berisi... Keletok... Dengar... Kayak sepatu jaman dulu ya Itu dapet apa lagi sih dok Ini dapet klotak-klotak Ini dapet minuman Buat yang Kotaknya ada bunyinya klotak-klotak Itu suara apa tuh Sepatu jaman dulu Yang dari kayu Menandakan Bunyinya klotak-klotak Kemenangan Maaf pak akbar Akbar doang yang makan kok Yang mencet dia Jirayakan Bunyinya lagi dong Assalamualaikum Ya Allah udah lama gak keletar keluar rumah Kenapa Sakit Iya dia merebus batu dari tadi Boleh pinjam buku tabungannya Buat apa Malu ya sadonya nol ya Sini sini nonton Nonton apa pak Nonton orang kalah Oh begini ekspresinya ya Kalau kalah ya Saya baru tau Kalah Kata guru ngaji aku Kalau kita masak nih Baunya kecil berterangga Kasih Kita minum Hah Bunyinya ke Tetangga kedengaran Kasih Kasih denger lagi bunyinya Oke kita akan bacakan score terakhir di TTS kita kali ini Tim A berhasil mengumpulkan 250 dan tim B Kita lihat apakah tim B akan berhasil mengumpuli tim A di permainan kita berikutnya Karena kita akan mainkan kuis psikologi Di kuis psikologi sini saya akan membawakan sebuah cerita Tes psikologi yang pertama Dengarkan baik-baik Gregory William Dan Narto Mereka sedang berkebun Ingat Lihat Gregory tiap hari menyiram kebunnya dan diberi pupuk tiap bulan William Hanya menyiram kebunnya dua hari sekali Dan diberi pupuk setiap dua bulan Sedangkan Narto tidak pernah menyirami kebunnya dan tidak pernah diberi pupuk Pertanyaannya adalah Kebun siapa yang paling cepat akan kelihatan hasilnya Tim A Silakan bersama Kebun Narto Pak Alasannya Karena Narto Dia yang punya Yang nyiram temen-temennya itu Gregory sama si William Kita kunci jawaban tim A Tidak susah amat si Pak Dua Ini psikologis dari mana sih ini Kalau otaknya dipakai mungkin bisa Karena tidak dipakai aja Satu Baik jawabannya Pak Gregory sama William Kenapa alasannya 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 Karena ada usaha Ya ada usaha Pasti akan ada jalan Tim B jawabannya Kebun Gregory dan William Karena mereka Sudah kelihatan kerja Tidak kelihatan menyeram dan memberi pupuk Kelihatan kerja Tidak apa-apa Iya Kita kunci jawaban kedua tim Jawabannya yang benar adalah Setelah yang satu Nyeram gak ada yang ditanam Pupuk gak ada yang ditanam Pokoknya kebakaran aja Pak Nyeram gak ada api Kamu gini yang Gak ada apinya dia Banyak-banyak itu air